emptn lalu disini value dan disini kirimkan konfirmasi mungkin semacam ini dan di terakhir saya memberikan form penutup lalu di atas di depan juga form pembuka lalu action dan sama dengan lalu method dan sama dengan di method pause lalu disini di sebelumnya saya memberikan if kurung buka kurung tutup membuka dan penutup fungsi dan disini saya memberikan dollar pause dan disini adalah k k garis bawah em garis bawah btn jika saya mendapatkan ini maka saya memberikan dollar k em sama dengan tanda tanda kutip titik koma dan disini adalah dollar post disini adalah k garis bawah em seperti seperti yang ada di sini name k em oke disini terlalu banyak tanda kutip tidak usah diberi disini juga saya hilangkan oke saya mendeteksi ini dan disini saya mendeteksi lagi if dan else dan disini jika ini ada tidak kosong saya memberikan tanda seru empty dan kurung buka kurung tutup lalu dollar k garis bawah em jika ini diisi maka di else saya memberikan eho dan di eho saya memberikan sama seperti oke sama seperti ini di eho saya copy lalu saya pergi ke bawah lagi dan di eho saya memberikan tanda kutip base dan oke terlalu banyak tanda kutip dan disini alamat email harus diisi dan jika sudah dimasukkan email maka saya memberikan lagi seperti tadi fungsi pengiriman email dan saya langsung memberikan ini juga oke saya copy sampai kepada oke kepada saya copy saya copy lalu saya pergi ke bawah dan disini saya paste saya memberikan semacam ini detail judul dan aktif email dan dia akan nanti mengklik ini yang berada di email lalu dia akan mengaktifkan keanggotaan seperti itu oke mungkin konsepnya semacam ini mungkin seperti ini konsep konfirmasi jadi anda bisa membuat beberapa konsep yang lain mungkin dan yang terpenting disini adalah bagaimana seseorang itu kita ajak untuk berinteraksi dengan website kita intinya itu dan kita juga di konfirmasi ini intinya mencek apakah alamat email yang dimasukkan oleh seseorang tadi itu benar-benar ada maka kita butuh aktivitas ini dan sekarang jika kita coba di daerah sini dan saya mengklik email konfirmasi oke di email konfirmasi mungkin ya saya masuk ke fungsi saya buka lagi oke saya masuk di fungsi dan menu anggota saya masuk di menu anggota dan di menu anggota saya lihat di di else lupa password dan saya pergi ke word wrap dan disini saya ganti dengan konfirmasi konfirmasi oke semacam itu dan sekarang saya simpan dan jika saya reload disini oke mungkin daftar dan saya klik disini maka jika tidak ada gate sama sekali maka seseorang bisa mengkonfirmasi keanggotaan dengan memberikan alamat email disini lalu kirimkan konfirmasi dan akan dikirimkan ke alamat emailnya yang yang sudah kita berikan disini jika tidak ada gate tapi kalau seseorang setelah daftar dia akan dibawa ke konfirmasi untuk memberikan nama lengkap dan juga alamat lalu kita suruh mengaktifkan keanggotaan dengan mengklik tombol yang ada disitu konsepnya sama saat seseorang itu register dia ada proses menambahkan nama lengkap dan baru konfirmasi atau dia langsung melakukan konfirmasi lewat ini semacam itu dan akan muncul ini atau mungkin kita oke mungkin mungkin semacam ini kalau saya bahas terlalu dalam mungkin akan menjadi lebih rumit dan tidak sesuai judulnya karena disini adalah php tutorial dasar jadi paling tidak Anda mengerti beberapa konsep yang ada di sebuah sistem oke sekian tutorial dan kita lanjutkan ke pembuatan halaman lupa password sampai bertemu di tutorial selanjutnya salam selanjutnya 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 serangan selanjutnya 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 dan